selamat bertemu lagi di channel youtube nya dudik silahkan di tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita kali ini kita akan mengupas secara detail spesifikasi dan bodi dari VR Vortex 250cc kalau dilihat dari tampilannya motor ini karakternya cukup kental dengan motor touring adventure modelnya sangat mirip sekali dengan BMW GS adventure headlamp nya ini mirip sekali dengan wajah robot ya mirip tampangnya Transformers shock depannya menggunakan tipe upside down remnya menggunakan cakram double piston di bagian depan dan fairing samping sudah dilengkapi dengan besi pelindung seperti roll bar ya ini menguatkan sekali karakter sepeda motor adventure cover shock nya juga dirancang dengan model futuristik terbuat dari bahan plastik berkualitas front fender yang terletak di bawah headlamp juga semakin mengkuatkan karakter sepeda motor adventure mirip sepeda motor dakar roda depan menggunakan ukuran 100 per 80 diameter 18 inci dengan kombinasi velg warna hitam membuatnya terlihat semakin sangar sekarang kita masuk ke bagian dashboard dan detail body kalau dilihat dari dashboardnya semuanya terlihat cukup komplit ya speedometer nya sudah menggunakan model digital dan juga dilengkapi dengan lampu-lampu indikator seperti penunjuk bensin lampu sen dan lainnya dan setiap pertama sekali dihidupkan lampu hazard dari motor ini langsung otomatis hidup di bagian kiri dan kanan dashboardnya terdapat slot listrik dan USB untuk mengecas handphone barangkali ya jadi kawan-kawan nggak perlu lagi repot untuk mencari sumber daya untuk handphone pada saat berkendara untuk RPM nya menggunakan model analog ya terletak di bagian atas speedometer posisi riding nya juga cukup nyaman ya ini sangat membantu sekali pada saat kita berkendara dalam jarak yang jauh master ram cakram nya juga cukup lembut ringan dan kopling nya menggunakan multiple weight clutch jadi dia lembut dan tidak membuat tangan menjadi cepat lelah spion nya juga dirancang dengan model sporty ya mengikuti bentuk bodi nya dan yang pasti motor ini dilengkapi dengan windshield yang berguna untuk menahan terpaan angin pada saat kita sedang berkendara dengan kecepatan yang tinggi desain tangki desain tangki dibuat menyatu dengan desain bodi ya dan tutup tangki nya dibuat model sporty layaknya sepeda motor sport nah sekarang kita masuk ke sektor mesin dan bagian rangka mesin nya berkapasitas 250 cc SOHC cukup besar ya untuk sepeda motor adventure transmisi nya menggunakan 6 percepatan manual dan juga sudah dilengkapi oleh electric starter VR juga memberikan garansi untuk mesin selama 3 tahun wah keren ya bro motor ini menggunakan sistem pendingin air atau biasa disebut dengan radiator dan juga sudah ditambahkan kipas pendingin untuk membantu proses pendinginan leher knalpot nya terbuat dari bahan yang tipis ya ini berguna untuk melepaskan panas lebih cepat dan untuk mengantisipasi panas ke kaki pengemudi sudah ditambahkan cover sebagai pelindung panas untuk pengkabutan bahan bakar menggunakan karburator model vakum hai 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 push tab tuas rim dan tuas personneling menggunakan bahan aluminium dan untuk menghindari percikan batu yang terpental motor ini sudah dipasangkan cover pelindung di bagian mesin rangkanya menggunakan model delta box twin spar membuatnya terlihat semakin kokoh sekarang kita masuk ke sektor bagian belakang motor ini dilengkapi dengan jok yang lebar dan kulit yang sangat lembut ini membuat pengendara menjadi lebih nyaman jok belakangnya juga dibuat model bertingkat dan terpisah dan juga sudah dilengkapi dengan sandaran untuk penumpang desain swing armnya menggunakan model special engine dan perangkat pengremannya menggunakan rem cakram shock belakangnya menggunakan monoshock model unit track footstep belakang juga dirancang cukup modern ya band belakangnya menggunakan 100x100 diameter 17 inci berbeda dengan ukuran depannya yang 18 inci spike board belakang juga dibuat ganda ya double atas dan bawah stop lamp dan lampu sein menggunakan model LED dengan desain yang cukup futuristik silencer knalpotnya menggunakan model racing dan terletak cukup tersembunyi motor VR Vortex ini dilengkapi dengan 2 peneer box yang terletak di bagian samping motor dan 1 standar box yang terletak di bagian atas jok belakang terbuat dari bahan plastik berkualitas kapasitasnya ya lumayan cukup luas tapi mungkin ini belum bisa untuk dipakai menyimpan helm ya hanya untuk menyimpan perlengkapan perlengkapan camping barangkali dan box standarnya terletak di belakang jok penumpang ini juga berfungsi sebagai sandaran bagi penumpang untuk boxnya sendiri ada dua versi versi plastik dan versi aluminium jadi teman-teman bisa menambahkan sedikit anggaran apabila ingin menggantinya dengan box berbahan aluminium ketiga box ini ditopang oleh rangka yang menyatu dengan siang gawang dan chassis jadi konstruksinya itu sangat kokoh ya teman-teman enggak perlu kuatir dengan kekuatan dari bracket box ini VR Vortex 250 ini ada dua versi warna merah dan abu-abu setiap pembelian motor ini kita mendapat 4 set kunci dengan berbagai fungsi kunci sepeda motor dan yang lainnya untuk kunci box motor ini dibanderol seharga Rp 43 juta on the road harga di Medan rasanya dengan spek yang seperti ini harga tersebut masih masuk di akal ya gimana bro tertarik memiliki sepeda motor ini oke setiap dulu liputan kita kali ini jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video kita yang terbaru terima kasih sampai ketemu lagi Salam Sabtu Aspawa selamat menikmati